Intro Yang lain ini di Sirah Ibn Hisham Diceritakan ketika Rasulullah mendengar wafatnya Zaid bin Harisah ini Kejadiannya itu di Syam Dari jauh Rasulullah mengerti Allah berikan wahyu Lakot rufi'u ilayya fil jannah Sesungguhnya telah diangkat kepadaku di surga Yakni Zaid bin Harisah Kemudian Ja'far bin Abi Talib Kemudian satunya lagi itu Abdullah bin Rawah Ketika wafat itu sudah diperlihatkan kepada Rasulullah Mereka sudah diangkat ke surga Bima Yaron Naim Yaitu terlihat di dalam orang yang tidur Ditempatkan di atas istana Singgah sana dari emas Maka aku lihat Singgah sananya Abdullah bin Rawah itu agak miring Ansari Royes Wahi Bayi Kalau dibandingkan dengan singgah sananya Dua temannya Jadi agak beda itu kualitasnya Orang-orang ansur kemudian bertanya Kenapa ada apa gerangan dengan Abdullah bin Rawah Apa kata Rasulullah SAW Kalau Zaid bin Harisah dan Ja'far bin Abi Talib Itu macu tanpa ragu Sementara Abdullah ini Ada sedikit keraguan Semma ma'bah Kemudian baru bertempur lagi Jadi ini berita gembira kepada Zaid bin Harisah Termasuk berita gembira kepada Ja'far bin Abi Talib Termasuk berita gembira kepada Abdullah bin Rawah Mereka bertiga di surga Cuma ada beda sedikit dari sisi Singgah sananya Singgah sananya Tempat duduknya Padahal kita lihat Ini luar biasa Abdullah bin Rawah ini ya Beliau ini yang awal mulai itu sangat luar biasa Menggelurakan keberanian kaum muslimin Ketika kaum muslimin melihat Musuh itu begitu banyak Ada 200 ribu pasukan Jadi kaum muslimin itu ragu ini 3 ribu melawan 200 ribu Saat kaum muslimin itu ingin Kita kirim aja utusan kepada Rasulullah SAW Kalau kalau ada bantuan Kata Abdullah bin Rawah Ya kaum Kalau kita bilang Saudara-saudara Demi Allah Sesungguhnya yang kalian tidak senangi Yakni kematian Itu betul-betul yang kalian cari Saat kalian keluar dari rumah ini Yakni as-shahadah Mati syahid 3 ribu melawan 200 ribu Ngomong begini Yang kalian benci Tidak sukai Menghadapi musuh yang banyak Itu sungguh yang kalian cari Yakni kesahidan Kita ini tidak menyerang Atau memerangi manusia Tidak karena jumlah Tidak juga karena kekuatan Tidak juga karena lebih banyak kita Manu kotiluhum Manu kotiluhum illa bihadad din Wa imma syahadah Bisa jadi kita menang Bisa jadi kita mendapatkan syahid Mendengar Abdullah bin Rawah Ini orang yang sangat pandai Berorasi Pandai bersyair juga Ngomong begini Semangat kaum muslimin berkobar Yang 3 ribu ini Kemudian gak ada takutnya Menghadapi 200 ribu Pasukan Romawi Yang secara persenjataan Lebih lengkap Hingga akhirnya Terbunuhlah Panglima pertama Yang kedua Kemudian giliran Yang ketiga Yakni Abdullah bin Rawah Walaupun semangatnya Berkobar Tapi melihat ini Dua panglima Sudah terkugur Beliau agak berpikir sejenak Ini yang kata Rasulullah tadi Watarot dada Agak ada ragu Ini dilanjut gak Tapi kemudian beliau ini bersyair Yang diantara syairnya itu Untuk meneguhkan jiwa beliau Beliau katakan Ya nafs Wahai jiwa Illa tuqtali tamuti Kalau engkau itu tidak terbunuh Maka engkau juga akan mati juga Hada himamul mauti Kot solayti Inilah Himam itu maknanya adalah Kodok Ketentuan mati itu Yang sungguh sudah engkau berdoa Untuk mati dalam kondisi seperti ini Apa yang engkau angan-angankan itu Sungguh akan diberikan Diberikan ini Sudah saatnya Kalau engkau melakukan Perbuatan sebagaimana Kedua orang tersebut Yakni Zaid bin Harisah Dengan Ja'far bin Abi Talib Maka engkau mendapatkan petunjuk Apa yang engkau angan-angankan itu Akan tercapai Setelah ini beliau Segera maju Menyeruak ke pasukan musuh Dan juga Terbunuh Syahid di jalan Allah SWT